Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, untuk kesempatan kali ini Saya ingin berbagi cara transfer gambar Yang kita buat seperti ini Yang kita aplikasikan pada media Jadi seperti apa prosesnya Langsung saja simak videonya Oke, sebenarnya untuk trik ini Sudah saya ulas berkali-kali di video-video yang sebelumnya Namun masih saja banyak pertanyaan Untuk mengulas kembali Jadi untuk kesempatan kali ini Saya akan ulas kembali Cara pengaplikasian ke media Jadi setelah kita buat gambarnya seperti ini Bisa kita buat manual atau kita buat dari komputer atau di print Yang pertama isolasinya kita tempelkan pada media seperti ini Secukupnya seluas atau sebesar gambar yang akan kita aplikasikan Kemudian gambarnya tadi kita tempelkan di atas isolasi yang sudah kita tempelkan pada medianya Seperti ini Untuk tepat gambarnya itu dimana itu terserah teman-teman Yang penting kita tempelkan di atas isolasi yang kita tempelkan tadi Setelah posisi gambarnya ini dirasa cukup pas Kemudian yang kita siapkan yaitu polpen Kemudian caranya seperti ini Polpennya ini kita tekan pada gambar yang kita tempelkan tadi Seperti ini Kita ikuti saja bentuk gambarnya Dan untuk membuat tulisan juga sama Bisa menggunakan trik yang seperti ini Tapi teman-teman jangan terlalu fokus pada gambarnya ya Jadi teman-teman fokus saja pada triknya Kalau untuk masalah gambarnya mungkin teman-teman bisa lebih bagus dari ini Cara membuat gambarnya Di sini saya hanya fokus memberikan triknya saja Kalau masalah gambar saya yakin teman-teman lebih bagus dari ini cara membuatnya Jika trik dari saya ini ada yang salah atau ada yang kurang Mohon dikoreksi dan diberi masukan Karena saya hanya manusia yang biasa Yang pasti banyak kekurangan dan keterbatasan Nah seperti ini teman-teman kurang lebih untuk hasilnya Kemudian yang selanjutnya Kita tebalkan garis outline-nya dan kemudian kita kateri Yang pertama kita tebalkan dulu garis outline-nya seperti ini Setelah selesai kita tebalkan garis outline-nya Kemudian garis outline-nya ini kita potongi atau kita kateri Dan ini hasilnya setelah selesai kita potongi Selanjutnya ini lanjut kita lakukan proses pengecatan pada motif atau gambarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman beginilah kurang lebihnya untuk hasil dan prosesnya Dan setelah ini kemudian kita lanjutkan proses finishing atau pengekliran Dan untuk proses pengeklirannya sama seperti di video-video yang sebelumnya Oke cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you!